Yang disemprot jangan mukanya, yang perlu disemprot itu benda mati. Palu di telepon Pak Lurah, Pak Gubernur mau ngecek persiapan tempat isolasi. Jadi setelah tadi malam saya komunikasi dengan Kepala Kugus Tugas, kita menyiapkan daerah-daerah, terutama desa, untuk membuat tempat khusus sebagai tempat isolasi. Untuk menampung mereka yang pulang dari perantuan dan hari ini, saya ketemu salah satu Bukades. Bukades pun di sini, Buk? Rampak, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Bukades ini langsung dari malam kita perintahkan lewat Guru BA, hari ini sudah langsung mengeksekusi dan Bukades sudah menyiapkan satu persatu peralatan yang ada. Mereka saya minta seluruh Bukades yang melihat vlog saya ini untuk menyiapkan tempat isolasi. Yang penting ada kekuatan gotong royong yang harus ada. Nanti dari pemerintah kita akan membantu, ada TNI Kori. Saya sudah sampaikan agar mereka yang paling rentan, Kasepuhan, Bapak, Ibu, Nenek, Nenek, Kakek-Kakek yang memang mereka sudah ada penyakit bawaan, segera diisolasi lebih dulu. Bukades, coba ceritakan gimana Jemingan ngelola anggaranya, caranya. Untuk di desa ngerapas sendiri, kebetulan alhamdulillah masih ada dana silva sebesar 80 juta. Sejak itu kita bergerak menyiapkan cairan disimpetan untuk penyemprotan serentak di seluruh desa. Bersyukur, sejak 2018 itu kita dapat bantuan dari Pak Buk, bantuan dari APBD Provinsi yang sedianya misalnya untuk infrastruktur bisa digeser untuk penanganan corona. Satu lagi di Kabupaten Semarang, saya bersama Pak Lurah, Pak Sinten, Pak Semarang. Pak Nol. Dengan Pak Nol. Ya. Desa Budini, kaya. Berjalan. Berjalan ke Kecamatan. Kali ini, ini titik kedua yang saya lihat untuk mempersiapkan tempat isolasi buat mereka yang pulang. Ini apa, Pak? Polindes. Polindes. Jadi, karena ini tidak cukup, siapkan saja balik desa lebih baik. Terima kasih ya semua ya. Sampai jumpa.